Ya sederhana, 8 hari jelang lebaran harga kebutuhan pokok ini mulai meroket. Di Jakarta harga daging tembus Rp160.000 per kilogram. Sementara di Palu, daging ayam potong di Bandrol Rp60.000 per kilogram. Semakin dekat dengan Hari Raya Idovitri, semakin tinggi pula harga kebutuhan pokok. Di Pasar Tomang, Jakarta Barat, harga daging tembus Rp160.000 per kilogram. Naik Rp20.000 dari pekan lalu. Harga ayam potong juga naik hingga Rp42.000 per kilogram. Para pedagang khawatir daya beli masyarakat turun jika harga terus melonjak. Itu dia yang saya khawatirkan juga ya, dengan daging makin naik, naik terus. Mungkin daya beli masyarakat juga kemungkinan bisa turun. Seperti yang sudah terjadi di Pasar Tradisional Cikoburuk Tasik Malaya, Jawa Paran. Aktivitas jual beli di lapak daging terpantau lesu. Tingginya harga daging yang mencapai Rp145.000 per kilogram membuat daya beli masyarakat menurun. Warga lebih memilih membeli daging ayam, meski harganya juga naik hingga Rp41.000 per kilogram. Lebih tinggi lagi, harga ayam potong di Palu, Sulawesi Tengah naik hingga Rp60.000 per kilogram. Meningkat Rp15.000 dari harga sebelumnya. Masyarakat berharap pemerintah dapat turun tangan menekan gejolak harga bahan pokok yang diprediksi akan terus merangkak naik hingga lebaran nanti. Tim Liputan 6 melaporkan.